Di tanggal sepuluh atau di tanggal sembilan Kita tidak perlu untuk ikut campur Karena yang berbicara tentang itu adalah orang-orang yang punya ilmu Kalau kita tidak punya ilmu, kita memilih Nak meluk negara kita yang sudah menentukan dalam sidang isbat mu'i Atau kita nak meluk wang saudi Jadi kalau nak meluk, jatuh Kalau nak meluk ke saudi itu lah, jatuh juga Yang jelas jangan kagu-kagu Kesana tidak, kesini tidak Hayal repot, meluk puasa juga tidak Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu-ibu, bapak-ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT Kita bersyukur kepada Allah SWT di hari ini Kita berada pada tanggal 7 Zulhijjah Kita masih diunjuk kesehatan, kesempatan oleh Allah SWT Sehingga di hari ini kita kembali hadir di Madlis Nur Khairiyah InsyaAllah kita selalu dalam keadaan Diberikan cahaya dan diberikan kebaikan oleh Allah SWT Jadi Nur Khairiyah adalah cahaya kebaikan Mudah-mudahan kita yang hadir Diberikan cahaya kebaikan oleh Allah SWT Di dunia dan di akhirat Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT Sungguh kita berada pada satu suasana Yang amat sangat mulia Sebagaimana disabdakan Rasul SAW Tidak ada amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Kecuali amalan-amalan yang dilakukan Di 10 hari bulan Zulhijjah Jadi apapun amalan baik yang kita lakukan Pasti sangat dicintai oleh Allah Baik itu berzikir, nolong uang Apapun gawi kita yang baik Baca Al-Quran, berpuasa Ini merupakan hari-hari yang bonus Merupakan hari yang paling dicintai oleh Allah SWT Maka kalau nak berbuat baik Berbuat baiklah Ini masih 3 hari lagi Masih 3 hari lagi Perbanyaklah baca solawat Perbanyaklah berzikir Perbanyak baca Al-Quran Perbanyaklah puasa Kalau bagusnya itu Kalau memang mampu Memang dari tanggal 1 Sampai tanggal 9 Kita puasa Kalau tidak mampu Paling tidak separuh dari hari-hari tersebut Kita berpuasa Atau kalau tidak Ngembek tanggal 1 Sama Senin Kemis Dan ujungnya Di Yawmul Arofah Di hari 9 Daripada bulan Zulhijjah Al-Hajjul Arofah Jadi mereka ini mendapatkan Haji itu Yang merupakan mereka bersama-sama berkumpul di Padang Arofah Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tentang masalah Idul adha Di tanggal 10 Atau di tanggal 9 Kita tidak perlu Untuk ikut campur Karena yang berbicara Tentang itu Adalah orang-orang yang punya ilmu Kalau kita tidak Sudah punya ilmu Kita memilih Nak melok negara kita Yang sudah menentukan Dalam sidang isbat Mu'i Apa kita Nak melok Wong Saudi Kalau nak melok Saudi Jatuhi Jangan ragu-ragu Tanggal 9 Jangan puasa lagi Tanggal 10 Jangan kaget dulu Tanggal 9 Kalau seandainya begini Kalau kita melok Apa yang sudah ditentukan oleh hukumah Pemerintahnya kita Itu berdasarkan geografis Kita memang sehari ini Berado pada tanggal 7 Kalau melok di Mekah Berarti tanggal Tanggal 8 Hari ini Jadi Kalau ibu-ibu melok puasa Arofah Berarti besok Arofahnya Kalau nak melok Kalau nak melok Di Mekah Terus Lusonya Agak-agak 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 itu Ya Kalau Kalau nak Nak sama-sama Kita melok pemerintah Baik Karena apa Seluruh asatidah Khususnya di kalangan Habaib Khususnya di kalangan Habaib Mereka sudah bersepakat Untuk mengikut Apa yang ditentukan oleh Pemerintah Karena Pemerintah juga Di dalam hal ini Adalah Majlis Ulama Indonesia Dia punya Majlis patuah Majlis patuah itu Juga tidak basing-basing Menentukan Waktu itu Bahkan Kalau menurutkan Liburnya pemerintah Sebetulnya Memang mesti Hari Hari tanggal 9 Lebaran itu Coba lagi Di kalender Berarti Berarti Ini berarti Pemerintah Tidak punya Kepentingan Cuma Cuma menurutkan Tahu bahwa Memang tanggal 9 Itu Jatuh pada Hari Sabtu Cuma menurutkan Tahu Jadi kalau Seandainya kita Nak melok Tidak ada masalah Karena Memang Kita Masa itu Di tanggal Di tanggal 9 Mereka Tanggal 10 Kalau Ananjuk Contoh lagi Ini ananjuk Contoh yang mudah Seandainya Bapak Ibu Pergi umroh Misalnya Atau haji Waktu Keliling Ka'bah Waktu keliling Ka'bah Itu Kita ada Pimpinan Di depan Ada pimpinan Misalnya Pimpinan ini Ngawak rombongan 50 Ketika Pimpinan Melintasi Hajar Aswad Pimpinan Ikhtilam Lalu Mengatakan Bismillah Allahu Akbar Lalu Mengecup Tangan tersebut Seolah-olah Dia ngecup Hajar Aswad Nah Sekarang Seandainya Pimpinan Tadi Ngucapkan Bismillah Allahu Akbar Apa Anak Buahnya Di belakang Juga Ngucapkan Kaget Nunggu Dia sampai Di situ Nunggu Dia sampai Pada waktu Dan di tempat Itu Baru Dia mengucapkan Bismillah Allah Jadi walaupun Pimpinan Kita disana Sudah Ngucapkan Kita tidak Harus Ini bukan Aturan Baris Berbaris Ini bukan Aturan Baris Berbaris Tapi aturannya Seperti itu Begitu Pimpinan Sudah Mengucapkan Kita tidak Harus Ngucapkan Sampai Kita berada Di Depan Ataupun Di bagian Sisi Daripada Hajarul Aswat Jadi macam itulah Kira-kira Kalau kita belum Tanggalnya Kita nunggu Tanggalnya Karena Perintah Haji itu Perintah Haji itu Dewi Adanya Di tahun Sembilan Hijriah Sebelum Ada Perintah Haji Nabi Juga Puasa Nabi Juga Puasa Di tanggal Sembilan Artinya Kalau kita Nak Mengikuti Juga Nabi Ikutlah Puasa Tanggal Sembilan Di Indonesia Tanggal Sembilan Itu Hari Sabtu Jadi Kalau nak Melok Jaturi Kalau nak Melok Ke Saudi Itulah Jaturi Juga Yang jelas Jangan Kagu-kagu Kesano Tidak Kesini Tidak Hayal Keput Melok Puasa Tidak Hari Nah Tidak Korban Tidak Nunggu Korban Tidak Apapun Kalau tidak Korban Boleh Pahlaw Juga Kalau korban Tidak Katik Nih Monyok Saya Juga Jadi Jadi Yang Tidak Korban Tunggu Insya Allah Dapat Daging Korban Tapi Mudah-mudahan Tahun Depan Dia Korban Juga Jangan Nunggu Terus Daging Korban Ada Yang Sampi 10 Kilo Jual Boleh Jual Boleh Jual Boleh Jadi Misalnya Ini Dua Masakin Orang Miskin Dia Dapat Daging Korban 10 Kilo Aku Nak Masak Makayapo Akhirnya Dijual Dengan Uang Yang Punya Catering Cek Hoy Misalnya Aku Ada 10 10 Kilo Sapi Aku Jual Ya Sudah Berapa Berapa Bela Cek Hoy Sudah Dibayari Cek Hoy Dobel Tambah Banyak Dia Boleh Duit Masya Allah Jadi Yang Jelas Kita Mesti Melakukan Ibadah Dan Bersihkan Hati Tak Usah Saling Salah Kita Repot Ngurusi Masalah Ini Tak Tahu Mali BBM Mesti Pakai Aplikasi Mogok Ana Yang Paling Tak Baca Dewe Meli Meli Sapi Lagi Makin Aplikasi Makin Nari Bayang K Kalau Nyari Jodoh Juga Makin Aplikasi Tak Usah Nyingok Lagi Di Aplikasi Itulah Kalau Oke Terus Delivery Free Gratis Anta Masya Masya Tabarak Allah Yang penting Kita Mesti Ilzamba Barobik Berpegang Teguh Kepada Allah Tinggalkan Yang Lain Kena Yang Lain Ini Cuma Patam Morgana Apa Yang Kita Hadap Ini Ujung Ujung Kalau Kita Meninggal Itu Jadinya Yang Penting Hati Yang Besi Dan Menuju Kepada Keridoan Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Amalan Amalan Yang Paling Disukai Allah Adalah Amalan Di Sepuluh Hari Bulan Zul Hijjah Kalau Misalnya Allah Njuq Rizki Kita Ada Keluarga Yang Yang Perlu Bantuan Mungkin Dia Nak Melikupat Kagek Di Hari Nahar Idul Adha Kita Njuq Bantuan Itu Yang Paling Dicintoi Oleh Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jangan Kita Sio-sio Hari Berlalu Hari Zul Hijjah Yang Mulio Kagek Kita Tidak Ketemu Lagi Di Bulan Zul Hijjah Tahun Yang Akan Datas Karena Kita Ada Yang Jamin Umur Silih Ganti Silih Berganti Keluarga Keluarga Kita Dipanggil Sama Allah Siapa Yang Jamin Umur Kita Tidak Ada Jadi Persiapkan Kapanpun Allah Menghendaki Kita Kita Sudah Siap Untuk Menghadap Allah Jangan Dipenuhi Oleh Selalu Dalam Keadaan Gelisah Terus Galau Terus Jangan Sampai Maka Setiap Berlalunya Bulan Masuk Bulan Berikutnya Tiap Bulan Itu Punya Kelebihan Kelebihan Yang Dinju Oleh Allah Jadi Khusus Di Bulan Zul Hijjah Ini Selain Dia Termasuk Bulan Haram Dia Juga Satu Bulan Yang Dikatakan Ashurum Maklumat Merupakan Bulan Yang Dimaklumatkan Oleh Allah Dimana Pada Hari Itu Menunaikan Rukun Islam Yang Ke Yang Kelima Yaitu Menunaikan Ibadah Ibadah Haji Boleh Ibadah Haji Di Bulan Lain Artinya Ini Bulan Istimewa Manfaatkan Walaupun Mereka Disana Melakukan Ibadah Haji Kita Disini Mencari 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 Hal-hal Yang Membuat Kita Diridui Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Allah Paling Cinta Wong Yang Beramal Baik Di Bulan Ini Wabil Khusus Di Sepuluh Hari Ini Masih Empat Hari Masih Kemuliaan Kemuliaan Yang Yang Lain Di Bulan Haji Ini Disunahkan Kita Untuk Ber Kur Ber Kurban Boleh Kurban Di Bulan Lain Bahkan Hari Kurban Itu Cuma 10 11 12 13 Cuma Empat Hari Selain Empat Hari Itu Ida Lagi Namun Kurban Ida Lagi Namun Waktu Empat Hari Itulah Manfaatkan Bagi Yang Punya Rizki Untuk Melaksanakan Ibadah Kurban Karena Apa Karena Ibadah Kurban Itu Adalah Sesuatu Yang Juga Dicintoi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ida Sedikit Pun Dari Hal Yang Kita Korbankan Itu Dari Mulai Darah Dari Mulai Bulunya Dari Mulai Tanduk Dari Mulai Kukunya Kecuali Semua Diangkat Oleh Allah Subhanahu Makanya Kalau Korban Itu Dengan Hewan Yang Sempurna Tanduk Bagus Badannya Kalau Paca Yang Besar Yang Gaga Bulunya Yang Yang Mengkilar Itu Kalau Kalau Korban Ngapuh Persembahan Kita Langsung Diambil Oleh Dan Kage Buat Kenderaan Kita Kage Buat Kenderaan Semakin Gagak Kenderaan Kita Semakin Semakin Tapi Tergantung Kemampuan Kalau Tak Mampu Karena Korban Juga Termasuk Manistato Manistato Kalau Tidak Mampu Tidak Usah Tapi Yang Namun Mampu Yang Namun Mampu Bukan Begitu Datang Bulan Haji Terus Dia Pergi Ketempat Jualan Kambing Aku Beli Kambing 5 Langsung Muka Muka Kelepe Langsung Mbak Bukan Itu Yang Mampu Kalau Itu Namun Yang Namun Yang Mampu Itu Dia Nyelengi 10.000 Sehari Pokoknya Aku Mesti Korban Tahun Depan Mak Mano Carunya Dia 10.000 Sehari Setahun Bukanya 3.600.000 Boleh Kambing Yang Paling Cindo Eh 3.600.000 Itu Dapat Kambing Yang Luar Biasa Gagakan Kambing Itu Namun Mampu Dia Berusaha Untuk Jadi Woman Bayangkan Kalau Dia Terpaksa Bagi Yang Laki-laki Dia Ngerokok Misalnya 2 bungkus Sehari Berapa Sebungkus Rokok Itu 20.000 25 Anggap 2 bungkus Sehari Atau Sebungkus Sehari Dia Jadi Setengah Bungkus Setengah Bungkus Untuk Dia Korban Celengi Dia Mampu Ini Beli Rokok Tiap Hari Dia Mampu Sebungkus Untuk Korban Dia Mampu Ini Namun Nganggap Dirinya Mampu Padahal Dia Mampu Sebenarnya Dia Mampu Untuk Melaksanakan Ibadah Korban Itu Kecuali Ini Kecuali Lagi Setengahan Dia Ngelengi Baru Dapat 8 bulan Tau-tau Anaknya Sakit Tau-tau Anaknya Perlu Beli Sepatu Atau Hal-hal Yang Emergensi Lainnya Dia Dapat Pahalo Korban Dan Dia Boleh Menggunakan Duit Itu Untuk Keperluan Yang Emergensi Kalo Bener-bener Emergensi Jadi Kalo Memang Nak Jadi Wong Mampu Berusaha Untuk Jadi Wong Mampu Itu Jadi Bukannya Wong Mampu Itu Wong Kayo Bukan Kadang-kadang Wong Kayo Juga Dia Tak Mampu Nak Menyisihkan Uangnya Untuk Beli Korban Itu Tak Mampu Untuk Pergi Haji Tak Mampu Karena Wong Ini Memang Tidak Dinju Allah Kemampuan Walaupun Hartonya Banyak Tapi Kebetulan Dia kategori Wong Pelit Jadi Jangan Sampai Jadi Wong Pelit Wong Pelit Ini Paling Tidak Didemeni Oleh Siapapun Bahkan Oleh Kawan Akad Ini Kawan Akad Tiap Hari Ngomong Kuda Galak Naik Gokar Sama Dia Kita Tulah Kungkunya Mayar Berniatlah Untuk Jadi Wong Yang Mayari Jangan Berniatnya Kalo Kalo Dibayari Ngapoh Keno Niat Kita Itu Bakal Disampikan Sama Allah Berniatlah Untuk Jadi Wong Mulio Jangan Jadi Wong Hino Berniatlah Jadi Wong Mulio Berniatlah Jadi Wong Kayo Tapi Yang namanya Niat itu Diiringi Dengan Perbuatan Kita Niat Sholat Misalnya Aku Berniat Nak Sholat Apa Cuma Niat Dilaksanakan Dengan Sungguh Sungguh Dengan Serapi Rapinya Kita Sholat Itu Dari Mulai Takbiratul Ikhram Kita Sudah Benar Benar Nyambung Koneksi Kita Kepada Allah Kepada Allah Itu Juga Kalau Kita Sekolah Tak Paca Tak 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 Kadang Kadang Kalau Kita Jingo Antara Wong Yang Berhasil Ini Kebanyakan Wong Yang Berhasil Dengan Wong Yang Tidak Berhasil Wong Yang Berhasil Ternyata Dia Sungguh Sengguh Nak Berhasil Dalam Jangan Pikir-pikir Lemak Banyak Itu Ajalim Itu Ajalim Itu Kita Nyinggoknya Masya Allah Luar biasa Luar biasa Kayanya Tapi Apa Kita Pikir Dia Dapat Kayanya Itu Itu Baya Tidak Rupanya Usahanya Luar biasa Tidak Kati Sampai Detik Ini Anak Kemarin Habis Sholat Jumat Anak Khutbah Jumat Di Masjid Al-Falah Rajawali Diajak oleh Ajalim Terumah Diajaknya Makan 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 Siang Habis Sholat Jumat Makan Di rumah Beliau Alhamdulillah Beliau Dalam Keadaan Sehat Afiat Anak Heran Beberapa Waktu Yang Lalu Sebelumnya Dia Selalu Pakai Oksigen Dan Dia Semayang Di Pucuk Korsi Tahu Tahu Anak Jingo Dia Sehat Afiat Ternyata Dia Nangis Dia Pergi Ke Dokter Ke Singapura Dia Ngomong Sama Dokter Tolong Dokter Sikok Aku Minta Mak Manu Aku Paca Sujud Jadi Sudah Beberapa Waktu Dia Tidak Sujud Malu Aku Sama Allah Katanya Jadi Min Padri Rabbi Bukan Bukan Dari Hebat Itu Obat Tapi Keinginan Dia Ingin Sujud Itu Memang Masya Allah Disuntik Oleh Dokter Itu Dalam Dua Jam Dia Paca Solat Tahajud Jadi Dalam Dua Jam Dia Paca Solat Tahajud Ternyata Di Balik Usahanya Yang Sangat Gigi Anan Nanyo Sama Perawat Yang Ngerawat Dia Kan Sekarang 6 bulan Terakhir Ini kan Ada Perawat Yang Ngerawat Aji Halim Mengaji Itu Setiap Jam Dua Bangun Tahajud Sampai Isok Abisnya Dia Baru Tiduk Lagi Baru Tiduk Lagi Jam Sepuluh Bangun Dia Bergawi Setengah Dua Dia Tiduk Lagi Setengah Jam Habisnya Dia Bergawi Lagi Jadi Macem Itu Rupanya Jadi Jadi Mampu Itu Memang Mesti Punya Usaha Dan Doa Usaha Dan Doa Tak Baca Berdoa Nangis Nangis Di Masjid Tak Baca Nangis Nangis Di Masjid Ada Sahabat Rasulullah Berdoa Nangis Nangis Di Masjid Mangdayat Uji Rasulullah Alang Klamun Kau Di Masjid Dia Cerita Cerita Kelukesah Dia Banyak Utang Kata Rasulullah Kalau Kau Disini Baik Tak Terbayar Kau Kau Berdoa Sama Allah Minta Dinjuk Kemudahan Di Dalam Mencari Nafkah Dan Kau Bersungguh Sungguh Faizahku Diatis Salah Pantashiru Fil Ardi Jadi Kalau Di Dalam Surah Al-Jum'ah Itu Disebutkan Kalau Kau Sudah Solat Pantashiru Fil Ardi Bertebaranlah Kau Di Muka Bumi Allah Tuntut Apa Yang Fadalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Sungguh Sungguh Menuntut Rizki Tadi Tapi Dengan Mengingat Allah Jangan Halal Haram Diham Hantam Tak Bakal Bahagia Tak Bakal Bahagia Tak Tak Bakal Bahagia Jadi Wabtagu Min Fadlillah Tuntun Allah Akan Janji Allah Akan Memberikan Jadi Menjadah Menjadah Siapa yang Sungguh-sungguh Dapat Jadi 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 Andainya Hari Ini Tahun Ini Kita Nerima Ibadah Kurban Berdoa Sama Allah Dan Berusaha Ya Allah Izinkan Aku Untuk Berkurban Di Tahun Di Tahun Depan Jadi Kalau Diceritakan Tentang Kurban Ini Kita Berdasarkan Cerita Nabi Allah Ibrahim Alehis Ma'am Mana cerita Nabi Allah Ibrahim Itu Nabi Allah Ibrahim Merupakan Salah satu Rasul Pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang bergelar Khalilullah Ya Jadi Pada Awalnya Nabi Allah Ibrahim Ini Punya Istri Namun Siti Sarah Siti Sarah Ini Disebutkan Wong Yang Tercantik Setelah Siti Hawa Jadi Wong Yang Cantik Istri Istri Nabi Allah Ibrahim Alaihis Satu Ketika Ini Diuji Oleh Allah Nabi Allah Ibrahim Berhijrah Ke Mesir Untuk Berdakwah Menegakkan Ajaran Allah Tiba-tiba Dia di Mesir Ketemu Dengan Rajo Yang Luar Biasa Jahatnya Dan Bahkan Ini Rajo Ida Boleh Tengah Ida Boleh Tengah Ada Betina Cantik Musti Dimbeknya Nak Itu Bini Siapa Nak Itu Anak Siapa Selagi Ada Di Mesir Dimbeknya Siti Sarah Ini Biasanya Biasanya Kalau Seandainya Dia punya Suami Suaminya Langsung Dibunuh Sama Sama Si Rajo Akhirnya Begitu Terdengar Bahwa Ada Seorang Perempuan Yang Bernama Siti Sarah Yang Cantik Dikabarkan Kepada Rajo Rajo Suruh Bawa Ke Kerajaan Sampai Disitu Ditanya Nabi Allah Ibrahim Oleh Si Rajo Kau Siapa Aku Kakaknya Aku Kakaknya Kakaknya Sarah Itu disebutkan Dalam sejarah Ada Tiga Nabi Allah Ibrahim Pernah Mengatakan Sesuatu Yang Berbohong Tapi Untuk Kebaikan Ngapok Kalau Saat Itu Nabi Allah Ibrahim Mengatakan Bahwa Ini Istriku Nabi Allah Ibrahim Langsung Dibunuh Akhirnya Siti Sarah Ditahan Oleh Si Rajo Lalu Siti Sarah Berdoa Sama Allah Rajo Suruh Ini Aisy Siti Sarah Suruh Dia Dia Sampai Dia melihat Sosok Si Rajo Itu Mendekati Dia Dia Sungguh Berdoa Sama Allah Jadi Segala Sesuatu Itu Sungguh 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 Kita Naman Dari Cek Bawa Sungguh Sungguh Kan Ya Allah Tolong Ya Allah Jadi Siti Sarah Berdoa Ya Allah Ya Allah Aku Adalah Hambamu Ya Allah Aku Hambamu Yang Pingin Menjadi Wanita Yang Suci Ya Allah Aku Tidak Mau Tersentuh Oleh Manusia Kotor Maka Lindungi Aku Ya Allah Doanya Sungguh Sungguh Uang main Nari Sudah Jadi Sama Rajo Berpisah Sama Laki Yang Buntu Tapi Siti Sarah Adalah Seorang Wanita Yang Aleha Dia Berdoa Sama Allah Akhirnya Begitu Si Rajo Ini Mendekati Dia Tiba Tiba Sang Rajo Ini Adu Yang Nyekeken Dia Sehingga Rajo Ini Tidak Pacak Penapas Akhirnya Siti Sarah Ya Allah Jangan Pulau Sampi Dia Mati Gara-gara Aku Ya Allah Jangan Pulau Sampi Dia Mati Gara-gara Aku Ini Wong Yang Memang Baik Artinya Tidak Tega Akhirnya Begitu Dia Sembuh Dia Lanjutkan Langkahnya Mendekati Siti Sarah Lalu Diulangi Doa Tersebut Oleh Siti Sarah Ya Allah Aku Adalah Hambamu Ya Allah Aku Pengen Menjadi Hambamu Yang Suci Ya Allah Dan Aku Tidak Mau disentuh Oleh Manusia Kotor Ini Ya Allah Begitu Melangkah Lagi Si Rajo Dicekek Lagi Oleh Makhluk Allah Dicekek Lagi Begitu Sarah Ningo Ngomong Lagi Ya Allah Jangan Sampai Dia mati Gara-gara Aku Ya Allah Begitu Dilepaskan Sama Allah Si Rajo Ini Berfikir Berarti Ini Bukan Manusia Uji Uji Rajo Berarti Ini Bukan Manusia Akhirnya Dilepaskanlah Oleh Rajo Itu Dan Dinjuk Hadiah Oleh Rajo Itu Jangan Sampai Ini Perempuan Biso 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 Lagi Mengganggu Rajo Ini Dinjuk Hadiah Siti Sarah Ini Dinjuk Hadiah Siti Hajar Jadi Dinjuk Oleh Rajo Zulim Ini Lalu Diantar Pulang Dan Disuruh Balik Dengan Nabi Allah Ibrahim Itu Doa Yang Sungguh Sungguh Kalau Main Nari Sudah Laki Buntu Juga Ini Jadi Bini Raju Tinggal Di Istana Ibu Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ini Anak Ngenjuk Tahu Kesungguhan Kita Di Dalam Berdoa Pasti Digabulkan Oleh Allah Jadi Contoh Dari Cerita Nabi Allah Ibrahim Siti Hajar Dan Siti Sarah Digabulkan Ini Yang Pertama Yang Kedua Ujian Allah Dengan Kekasihnya Nabi Allah Ibrahim Dan Siti Sarah Nabi Allah Ibrahim Sampai Umur 80 Tahun Berdoa Pengen Punya Anak Ida Punya Punya Anak Eh Sampai Satu Ketika Siti Sarah Ini Dia Pengen Sebetulnya Menghadiahkan Nabi Allah Ibrahim Putra Tapi Dak Biso Dia Ngizinkan Nabi Allah Ibrahim Untuk Menikahi Siti Hajar Jadi Dia Mengizinkan Umur 86 Tahun Allah Memberikan Berita Bahwa Nabi Allah Ibrahim Bakal Dapat Putra Nabi Allah Ibrahim Berdoa Terus Sungguh Anak Anak Kita Yang Belum Punya Yang Belum Punya Anak Yang Belum Punya Ngomongan Suruh Doa Sungguh Sungguh Minta Keturunan Yang Soh Kalau Dapat Keturunan Dak Soleh Repot Juga Kita Bukan Nenang Kati Jadi Musuh Banyak Ibu Ibu Yang Maki Kalung Dihantut Keno Anak Nabi Ida Boleh Lagi Ada Harto Di Rumah Tidik Kesele Anak Nabi Habli Itu Doa Nabi Allah Ibrahim Umur 86 Tahun Nabi Ibrahim Punya Anak Ismail Aleyhis Aleyhis Salam Senang Siti Hajar Senang Siti Sarah Senang Nabi Allah Ibrahim Senang Mendapatkan Putra Akhirnya Akhirnya Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Tiba-tiba Satu Masa Ado Eh Perasaan Bini Mulai Cemburu Siti Sara Cemburu Dengan Siti Hajar Akhirnya Siti Hajar Diasingkanlah Dengan Izin Allah Tapi Nabi Allah Ibrahim Tidak Pernah Memutuskan Sesuatu Dengan Pikirannya Sendiri Diperintahkan Oleh Allah Untuk Meletakkan Siti Hajar Di Kota Makkah Di Kota Di Kota Makkah Yang pada Saat Itu Belum Ado Wongidu Maksudnya Hidup Disitu Dak Katik Tetanggu Dak Katik Pasang Dak Katik Kawan Dak Katik Makanan Sampai Siti Hajar Ngomong Sama Nabi Allah Ibrahim Alang Ketegahnya Kau Ninggalkan Kami Disini Nabi Allah Ibrahim Meninggalkan Siti Hajar Dan putarnya Ismail Tanpa Menoleh Kebelakang Ditanya Lagi Siti Hajar Alang Ketegahnya Ninggalkan Aku Disini Tetap Nabi Allah Ibrahim Tidak Menoleh Ke Belakang Akhirnya Dikejar Oleh Siti Sarah Wahai Nabi Allah Ibrahim Apakah Ini Perintah Allah Iya Kata Nabi Allah Ibrahim Ini Perintah Perintah Allah Baik Kalau Memang Ini Perintah Allah Yakin Allah Tidak Akan Menyanyiakan Hamb Hambanya Maka Nabi Allah Maka Siti Hajar Berupaya Untuk Mencari Seteguh Air Untuk Membasahi Kerongkongannya Dan Memberikan Air Kepada Putranya Nabi Allah Ismail Alayhi Salam Tapi Dak Katik Banyu Akhirnya Keliling Keliling Siti Hajar Lari Lari Dari Bukit Sofa Ke Bukit Marwah Dari Bukit Marwah Ke Bukit Sofa Dari Sofa Ke Marwah Dari Marwah Ke Sofa Dari Sofa Ke Marwah Terus Sampai Tujuh Kali Ida Didapatkan Menangis Siti Hajar Lalu Mendekati Putranya Nabi Allah Ismail Dia Melihat Nabi Allah Ismail Sedang Menangis Dan Menghentakkan Kakinya Dari Hentakan Kaki Nabi Allah Ismail Mengeluarkan Mata air Yang Begitu Deras Luar Biasa Derasnya Akhirnya Subhanallah Dengan Ucapan Zam Zam Ucapkan Oleh Siti Hajar Itu Yang Kita Kenal Saat ini Dengan Air Zam Zam Air Yang Termulyo Air Yang Suci Air Yang Paling Tinggi Kadar Mineralnya Itu Air Zam Zam Nomor Nomor 2B Dari Pado Telaga Kausar Itu Kemuliaan Banyu Banyu Zam Zam Jadi Allah Idak Nyio Nyoken Dan Justru Dari Kakinya Nabi Allah Ismail Mengeluarkan Mata air Zam Zam Yang Merupakan Air Yang Termulia Air Yang Termulia Dan Merupakan Obat Jadi Kalau Seandainya Kita Nak Minum Itu Jangan Lupa Maco Doa Apa Doanya Ya Allah Amin Amin As Aluka Ilman Nafian Kita Minum Banyu Itu Minta Sama Allah Ilmu Yang Manfaat Warizkon Wasian Rizki Yang Luas Wasifaan Min Kulidda Dari Segala Macem Penyakit Wasakomin Itu Jenis Penyakit Wabak Birahmatika Luar Biaso Apakah Lohi Ida Nanya Sama Mama Mama Yang Cantik Subhanallah Jadi Kaget Kalau Balik Haji Dia Nyuguh Ke Zam Zam Baca Doanya Cukalah Alang Ke Bagus Doa Itu Ya Allah Nyuguh Aku Ilmu Yang Manfaat Padahal Kita Tak Belajar Hari Itu Tapi Kita Minta Keberkahan Dari Air Zam Zam Itu Kita Minta Sama Allah Dengan Keberkahan Air Zam Zam Itu Kita Bakal Dinju Allah Ilmu Yang Manfaat Warizkon Wasyan Rizki Yang Luas Apa Sangkut Paut Coba Zam Zam Dengan Rizki Tapi Kenapa Itu Doa Langsung Rasulullah Yang Ngajarkan Matan Doa Itu Langsung Dari Rasulullah Makanya Di 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 Mana Doa Minum Zam Zam Itu Sama Kalau Doa Makan Ada Yang Beda Beda Walaupun Banyak Juga Dari Dari Nabi Doa Itu Jadi Itu Luar Biasa Kagek Kalau Ada Yang Balik Haji Jangan Lupa Ibu Ibu Baca Doa Itu Mudah Mudahan Allah Njuk Kita Ilmu Yang Manfaat Rizki Yang Luas Dinjuk Badan Sehat Dijawakan Dari Segala Wabak Dari Penyakit Dan Dan Wabak Catat Kagek Anan Njuk Ini Mangdayat Tenang Ini Lagi Cuma Doa Itu Tinggal Anak Putu Beda Botol Zam Zam Anak Kirim Kagek Ke Mangdayat Jadi Ini Ibu Ibu Yang Belum Dapat Ini Dan Kecil Hati Minta Dishare Anak Sudah Share Tadi Kagek Kalau Majlis Anak Kita Baca Ini Termasuk Simbol Dari Majlis Nur Khoyriyah Insya Allah Mudah Mudahan Jadi Yang Pertama Tadi Kesungguhan Di Dalam Berdoa Nabi Allah Ibrahim Dapat Dio Anak Kesungguhan Doa Siti Siti Sara Digobolkan Sama Ol Tapi Melalui Perjuangan Dulu Ini Siti Sara Sudah Sudah Dimasuk Dalam Kamar Istana Sudah Dikelilingi Oleh Bodyguard Bodyguard Apakah Kemana Kemana Lagi Sudah Tapi Ternyata Kesungguhan Doa Menembus Arash Karena Allah Kekuasaannya Di atas Segala Kekuasaan Dan Rasul Cemburu Seorang Wanita Tetap Aduh Sehingga Siti Hajar Dipisahkan Oleh Nabi Allah Ibrahim Di tempat Yang jauh Tapi Siti Hajar Ternyata Yakin Dengan Apa Yang Dikatakan Suaminya Bahwa Itu Adalah Perintah Allah Dan Allah Ida Bakal Menyiuk Jadi Malah Allah Air Yang Termulyo Yang Kita Sampai Saat Ini Bahkan Uang Kafir Pun Kepengen Minum Banyu Zam Jadi Luar Biasa Ini Tapi Agak Sago Banyak Uang Yang Pergi Umroh Ida Ngawak Banyu Zam Kalau Ida Ngawak Melih Di tempat Ana Toko Tan Im Ya Hitip Jadi Asli Dijamin Bangkrut Kito 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 Ini Kalau Ada Islam Punya Usaha Mesti Saling Memajukan Ya Tak Kalau Kalau Tak Mestinya Kalau Melih Sama Anak Biar Habib Kasim Macam Itu Wera Iya Allah Masalah Al-Sahid Muhammad Selanjutnya Nabi Allah Ibrahim Datang Menemui Siti Hajar Menjumpai Putra Yang Dia Cintai Yaitu Nabi Allah Ismail Alaihis Alaihissalam Sampai Disitu Baru Senang-senang Nyonyi Anak Sudah Mulai Meranjak Remaja Pacak Diajak Ngomong Pacak Diajak Bertukar Pikiran Nabi Allah Ismail Luar biasa Lama Udah Ketemu Dengan Ismail Perjalanan Bukannya Bukan Singkat Kalau Kita Nak Kemekal Siapa Yang Melo Anak Tanggal 21 September Sembilan Jam Nyampi Ke Madinah Dari Pelembang Pelembang Sampai Madinah Seandainya Sekarang Kita Pergi Berjalan Kaki Sampai Meninggal Nabi Allah Ibrahim Nak Ngari Anaknya Lagi Senang Senang Ketemu Anaknya Tak Tahu Mimpi Mimpi Diperintahkan Allah Untuk Nyembleh Nabi Allah Ismail Tak Percayo Tak Mungkin Allah Nak Nyuruh Aku Nyembleh Anakku Nabi Allah Ismail Besok Mimpi Lagi Masih 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 Tidak Diyakin Nabi Allah Nabi Allah Ibrahim Sampai Tiga Kali Nabi Allah Ibrahim Mimpi Bahwa Diperintahkan Untuk Nyembleh Nabi Ismail Dikatakan Oleh Nabi Allah Ibrahim Bahwa Anakku Aku Mimpi Ini Arofil Manam Ini As Apa Ini As Bahuka Aku Menyemblehmu Undur Mazataro Apa Menurut Pendapatmu Kulaya Abatif Al Matu Mar Sata Judini Insya Allahu Minas Sabiri Nak Nyingok Uwong Yang Dicintai Allah Dapat Ujian Besar Kalau Nak Dicintai Allah Dapat Ujian Terus Nabi Muhammad Manusia Yang Paling Dicintai Allah Terus Dapat Ujian Tapi Semakin Ujian Itu Diberikan Allah Semakin Allah Cinta Itu Dengan Hambonya Apa Dijawab Oleh Si Anak Yang Bertakwa Kepada Allah Kalau Memang Itu Perintah Allah Lakukan Wahai Ayahku Lakukan Akhirnya Dilakukan Penyembelihan Tersebut Ada Permintaan Nabi Allah Ismail Tolong Pisunya Diasa Sampai Betul Betul Tajam Sehingga Aku Ida Merasokan Sakit Terlalu Ketika Penyembelihan Tersebut Yang Kedua Nabi Allah Ismail Tak mau Diikat Jangan Diikat Karena Aku Ida Mau Melakukan Ini Karena Terpaksa Dan Nabi Allah Ismail Pun Ida Mau Ditutup Matanya Karena Iya Pengen Melihat Menyaksikan Perintah Allah Tersebut Sampilah Waktunya Tempat Menempel Pisau Nabi Allah Ibrahim Ke leher Daripada Nabi Allah Ismail Nyeblah Dirinya Dewi Anak Kemarin Nangis Nyingok Yang kecelakaan Di Musim 4 Nangis Kalau Kita Nyingok Kecelakaan Tarok Nangis Nyingok Sang Bapak Itu Meluk Anak Itu Sampai Sakit Ulu Hati Sampai Hari Ini Ada Cerita Sampai Sini Luar Biasa Kesedihan Itu Ini Nak Nyemleh Anaknya Sudah Nempel Ini Di Leher Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam Nabi Allah Ismail Alayhis Salam Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Mengantikan Nabi Allah Ismail Dengan Satu Domba Yang Besar Yang Gagah Begitulah Hamba Hamba Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kalau dalam Kehidupan Kita Penuh Dengan Kesedihan Banyak Masalah Ada Doa Eh Ada Doa Yang selalu Ana Bacokan Di dalam Zikir Kita Ya Ilahi Wa Maliki Anta Ta'alam Kaifah Hali Wabimagar Allagalbi Min Humumin Washti Ghali Ya Ilahi Wa Maliki Wahai Tuhanku Wahai Rajaku Anta Ta'alam Kaifah Hali Cuma Engkau Yang Tahu Apa Permasalahan Dalam Kehidupanku Wabimagar Allagalbi Dari Apa Yang Terbetik Di Dalam Hatiku Min Humumin Washti Ghali Dari Segala Kesedihan Dan Segala Permasalahan Kehidupan Yang Kita Hadapi Cukup Engkau Ya Tuhan Sebagai Tuhanku Tempat Aku Minta Perlindungan Kut Kut Kafani Ilmu Rabbi Min Soali Wakti Dari Segala Permohonan Permintaan Permasalahan Dalam Kehidupanku Fadu'ai Wabtihali Dengan Doa Ya Allah Yang Aku Panjatkan Kehadiranmu Fadu'ai Wabtihali Syahidun Libib Dari Dari Apa Yang Kita Hadapi Di Dalam Kehidupan Ini Apa Lagi Iblik Ini Ya Mujib Ya Gariban Ya Mujiban Ya Allah Engkau Maha Dekat Engkau Maha Menjawab Itu Yang Kita Mintakan Dalam Istighfar Kita Kepada Allah Subhanahu Astaghfirullah Minal khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal khataya Alhamdulillah Alhamdulillah Syahidun Minal khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal khataya Ya Ilahi Wa Maliki Yang Tetanam Kepahali Wa Bima Agar Terimakas Minal khataya Alhamdulillah Astaghfirullah Minal khataya Astaghfirullah astagfirullah rabbal beraya astagfirullah minal haqai falihada sabih ad'u fi asari wa asari ad'u sarafahri dinna fagri wa tira ri astagfirullah rabbal beraya astagfirullah minal haqai ya astagfirullah rabbal raya astagfirullah minal haqai ya gariban ya mujiban ya aliman ya ya yasemiyan ganttahak ganttubi azim wa kudu'i wa nkisari astagfirullah Raba al-baraya, astagfirullah Minal khataya, astagfirullah Raba al-baraya, astagfirullah Minal khataya, astagfirullah Namsi Araf, undi Naya Khaira Gazi, warisi'i walbi Min la'zaha wa shwadi Astagfirullah Raba al-baraya, astagfirullah Minal khataya, astagfirullah Raba al-baraya, astagfirullah Minal khataya, astagfirullah Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT Jadi kita ini memang Tidak ada punya kekuatan, kecuali kekuatan Allah Maka Dari peristiwa Nabi Allah Ibrahim Nabi Allah Ismail Siti Hajar dan Siti Hawa Kita mesti selalu Memautkan diri kita kepada Allah SWT Hidup mati kita ini Di tangan Allah Kalaupun ada manusia yang saat ini Kita jinguk berkuasa dengan kezolimannya Sebetulnya dia cuma dibiarkan bersama Allah Ida kecil apapun dari apa yang dia buat itu Ida bakal dihitung sama Allah Semuanya bakal dihitung sama Sama Allah Mari kita mendekatkan diri kepada Allah SWT Tak usah diambukkan Tak usah diambukkan dunia ini Seluruhnya mati Bakal tinggal Ida katik yang pacar kita gawa Kecuali apa yang sudah kita Persembahkan untuk Allah Waktu kita hidup Harta yang kita persembahkan Anak yang kita persembahkan Amalan-amalan yang ikhlas Karena Allah yang sudah kita Persembahkan Insya Allah mudah-mudahan Kita yang ada di majlis ini Selalu dirahmati Allah Diberkahi Allah Dipanjangkan umurnya Disehatkan badannya Dimurahkan rizkinya Dijauhkan dari segala macam balak Dan insya Allah Anak-anak keturunan kita Menjadi anak-anak yang salih Yang diridai oleh Allah Yang dibanggakan oleh Rasulullah Dan membahagiakan Kedua orang tuanya Alahadihini Wa kulunyatin salihah Wa ilah hadratin nabi Muhammadin s.a.w. Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Mubarik wa karrim wa azim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Rabbana anfa'na bima'allamta'na Ya Allah jadikan manfaat dari ilmu yang kami dapatkan hari ini Rabbi alimna ladhi yanfa'na Tambahkan ya Allah bagi kami ilmu-ilmu yang manfaat dalam kehidupan ini Rabbi fakihna wa fakih ahlana Ya Allah jadikan kami dan keluarga kami faham dengan agamamu Wa garabatillana fi dinina Jadikan kami dan semua keluarga kami berjalan dalam keridoanmu Allah mahdina bihudak Ya Allah berikan kami hidayah Dengan hidayah petunjukmu Wa ja'allamimma yusari'u fi ridak Jadikan kami hamba-hamba yang cepat menuju keridoanmu Wa la tuwallina waliyansiwak Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan sesuatu selain daripadamu Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan harta Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan jabatan Wa la taja'allamimman khalafa amraka wa ashaq Dan jangan kau jadikan kami ya Allah Hamba yang selalu halahi Dan hamba yang selalu bermaksiat kepadamu Allahumma la tadaklana zamban illa ghafarta Ya Allah jangan kau biarkan diri ini penuh dengan dosa Kecuali engkau ampuni ya Allah Wa la hamman illa farrajta Jangan kau biarkan kami hidup dalam kesedihan Kecuali engkau gantikan dengan kegembiraan Wa la maridhan illa syafaita Jangan ada penyakit pada diri kami Kecuali engkau sembuhkan ya Allah Wa la aiban illa satarta Jangan ada aib kekurangan pada diri kami Kecuali engkau tutupi ya Allah Wa la hajatan illa godaytaha Ya rabbal alamin Tidak ada hajat-hajat kami ya Allah Di suara yang penuh barakah ini Kecuali semua engkau gobulkan Ya sari'ar-rida Ya Allah engkau yang cepat menuju keridaan Irfir lima la yamliku illa dua Ampuni kami ya Allah Yang tidak punya kekuatan Tidak punya senjata kecuali dua Fa innaka fa'alul lima tasha' Sungguh engkau dapat melakukan Apa yang engkau kehendaki Ya manis muhuddawa Wahai Allah yang namamu merupakan obat Wa zikruhu syifa' Zikir kepadamu merupakan kesembuhan Wa ta'at tahul ghenyan Ta'at kepadamu merupakan kekayaan Salli ala sayyidina muhammad Wa alim muhammad Rabbana latuzir kulubana Ya Allah jangan kau sesatkan lagi hati-hati kami Ba'dais hadaitana Setelah hari ini Kau memberikan kepada kami petunjuk Wahab lana min ladunka rahmah Kepadamu kami mengharapkan rahmat Inna ka antal waha Sungguh engkau maha pemberi karunia Rabbana atina fi dunya hasana Berikan ya Allah kami di dunia ini kebaikan Wa fil akhirati hasana Di akhirat nanti kebaikan Wa kina adab an-nar Jauhkan kami dari adabmu ya Allah Birahmatika ya arhamar rahimin Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Takabbal Allah minkum Minna wa minkum takabbal ya karim Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh